Ketika Kang Aneka bertemu pelaku usaha Nanti minta dibantu Pak Spesifikasinya Pak ya Kenapa Bapak memilih mesin ini Yang mungkin juga ada banyak juga dari pertanyaan Dari penonton Jangan penasaran dengan mesin choppernya ini Pak ya Oke Nanti minta direview Pak ya Siap Nah Alhamdulillah nih sore ini Kang Aneka berkesempatan Mengikuti kegiatan Kang Sule Untuk mengetes Bahasakan tes drive Tes drive, tes jalan ya Mesin barunya Kang Sule Seperti yang dijanjikan Kang Sule Pada video sebelumnya Video beberapa minggu yang lalu lah Kang Sule akan menghadirkan Menurunkan alat chopper Yang lebih besar gitu kan Yang lebih besar Dan ini juga nyambung dengan beberapa Permintaan dari para penonton Aneka Dari para subscriber juga Dari para penonton rekan-rekan saudaraku semua Yang meminta Detail spesifikasi mesin yang Kang Sule gunakan Sekalian aja nih hari ini Kita akan coba tanya langsung Kang Sule Dan Alhamdulillah Kang Aneka berkesempatan Untuk melihat Kang Sule mempergunakan Untuk pertama kali Nah ini Kang Sule Apa sih Kang Keunggulan mesin ini Yang membuat Akang Sampai nurunkan unit yang gedenya nih Kang Berarti artinya Akang cocok sekali gitu Dengan mesin ini Apa sih Kang yang menurut Akang Keunggulan-keunggulan Mesin Chopper ini Kang Satu keunggulannya Kang Aneka Itu di rangka Dia terbuat dari holo dan koko Ya lasanya juga rapi Ya lasanya juga rapi Chatnya bagus Yang punya saya yang dulu itu yang udah 2 tahun Ya Alhamdulillah belum Chatnya gak ngelupas Itu bagus Dan itu apa Rangkanya sangat koko lah Ya Oke selain itu Apa lagi Kang? Ya selain dari rangka Itu mata pisaunya Terbuat dari baja Baja 4 biji itu ya Bagus Tajamnya Dan Sangat kuat lah Itunya apa Pisau Mata pisaunya itu Mesin chopper ini Dilengkapi dengan Dinamo Berkonsumsi 375 watt Daya listrik Kang Aneka Kita lanjut ke corong Kang Aneka Ya corong mesin chopper ini Terbuat dari PPC Dan sangat Koko Dan sangat kuat Ya saya juga Gak sengaja Yang mesin yang dulu itu Pernah jatuh Nyampe 2 kali Kang Aneka Tapi Alhamdulillah Itu kuat Gak pecah Gini Kang Aneka Yang saya Buat Itu Selain dari Rangka Dari corongnya itu PPC Yang tebal Itu dari pisaunya Yang saya Buat Itu tuh lah Cocok Itu Dia dari pisaunya Kan gak asal-asal Ada bentuk-bentukannya Untuk bagian di bawah Di tengah Terus di tengah lagi Yang baling di atas Itu bagus Untuk sirkulasi Udaranya itu Nyedot Anginnya itu Untuk Di penggilingan pakan Makanya gak 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 apa Lancar gitu Keluarnya Karena itu Bentukan pisaunya Kan ada Gunanya gitu Oke Kang Ini Dari perjalanan Akang nih Menggunakan Mesin yang dulu Yang sedang itu Ya sudah 2 tahun Lebih 2 tahun Lebih Sekarang Akang menggunakan Menurunkan lagi Tipe besarnya Ada gak Kang Tipsnya Kang Untuk perawatan Ataupun apa sih Kang Yang paling penting Untuk Ini Kang Untuk mesin ini Ini Kang Aneka Itu mesin Jangan Langsung Terkena air Ya intinya Kita Ngebasahin Itulah Lap itu Kato kain Untuk Membersihkan Jangan sampai Air langsung Kena ke Mesin Soalnya Itu kan Dinamo Ya bahaya Nanti bisa Mati Kalau langsung Kena air Lanjut Poin yang paling Penting Menurut saya Kang Aneka Ketika Kita ingin Mengasah pisau Harus ingat Susunannya Kan itu Ada 4 4 mata pisau Maksudnya Ingat susunannya Itu Emang Apa sih Kang Ngaruhnya Ngepek Apa gimana ini Ngepek Nanti Kang Aneka Apabila Kita Susunannya Gak Benar Gak Sesuai Dari Awal Itu Nanti Pakan Bisa Nyembur Ke Muka Kita Ke Atas Corong Naik Nanti Oh Berarti Kalau Si pisau Ini Tidak Sesuai Dengan Apa Spek Yang Dari Sananya Ketika Kita Pasalnya Asang Berarti Fungsinya Juga Malah Kebalik Gitu Iya Jadi Kebalik Nanti Pakan Jadi malah Ke Atas Nyembur Ke Muka Kita Pernah Saya Kejadian Waktu Pertama Asal Asalan Masa Pas Saya Mau Coper Pak Itu Bahan Alternatif Malik Kemuka Saya Telepon Lagi Ke SFC Tanyain Video In War Kembalik Mata Pisaunya Katanya Dibenerin Lagi Itu Salah Satu Pengalaman Yang Pertama Kali Menggunakan Mesin Ini Berarti Menyembur Kemuka Juga Kirain Gak Ada Fungsinya Yang Tekukan Pisau Yang Kebawah Yang Keatas Itu Ada Fungsinya Oh Iya Kalau Kita Dilihat Dari Bentukan Pisaunya Ini Kan Dia Gak Lurus Lurus Dia Gak Lurus Dia Ada Tekukan Tekukan Gitu Berarti Ini Susunannya Harus Sesuai Dari Speknya Dari Asep Dari Si Pembuatnya Ketika Kita Salah Menyusun Mungkin Salah Satu Caranya Untuk Nginget Gimana Bisa Dipoto Bisa Dikasih Tanda Pake Pensil Bisa Yang Paling Saya Suka Itu Mesin Chopper Itu Pertama Bodinya Ramping Terus Seringan Juga Mesin Yang Berisi Ke Listriknya Irit Duga Kalau Dari Bobot Ini Gimana Kalau Dari Bobot Sekitar 15 Kilo Itu Beratnya Untuk Yang Tipe Apa Yang Besar Yang Besar Ini Sebenarnya Berapa Tipe Ada Tiga Ada Yang Ukuran Kecil Ukuran Sedang Yang Yang Ini Yang Mesin Saya Yang Baru Ini Terus Menurut Akang Dari Harga Akang Kita Balik Ke Harga Harga Itu Dari Mulai Ukuran Kecil Berapa Untuk Harga Per Januari 2003 Ini Harga Untuk Ukuran Kecil Harga Untuk Ukuran Kecil Murah Cuma Rp800 Terus Yang Ukuran Sedang Cuma Rp1 Juta Yang Ukuran Besar Rp1 300 Rp1 Sore Ini Kita Ngetes drive Itu Pak Mesin Ini Ada Bahan Apa Sekarang Apu Atau Kayambang Yang Di Sawah Atau Yang Ternak Ini Sawah Ini Kebanyakan Ajolanya Tuga Banyak Nampel Ajolanya Berarti Ini Yang Akan Kita Jadikan Bahan Untuk Pengatesan Mesin Baru Ya Siap Ini Kang Aneka Yang Saya Suka Ini Mesin Chopper Ini Yang Ukuran 3 75 Volt Itu Mesin Saya Nyoper Itu Segenggaman Seperti Ini Juga Tidak Ada Mandeg Bagus Lancar Terus Pakannya Tidak Ada Macet Macet Itu Yang Saya Suka Mesin Gede Ini Kapasitas Buat Pakannya Juga Lebih Besar Ini Kalau Misalkan Untuk Mesin Ini Mampu Memasok Pakan Perhari Berapa Ekor Kira 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 Itu 500 Ekor Juga 1000 Ekor Juga Bisa Pakai Mesin Ini Kapasitas Ini Di Atas 500 Ekor Kalau Yang Sedang Berapa Kalau Yang Sedang 500 Kebawah Paling Sekitar 3 Jam Sudah Panas Mesin Berhenti Dulu Kalau Ini 6 Jam 7 Jam Juga Kalau Kita Geling Pakan Bisa Terus Geber Berarti Kalau Misalkan Yang Tipe Sedang Itu Maksimal Di 3 Jam Harus Berhenti Dulu Karena Mesin Sudah Agak Panas Gitu Nya Per 3 Jam Kalau Kita Non Stop Itu Berarti Mampulah 8 Jam Atau 7 Jam Tinggal Kita Kuat Kuat Badan Kita Atau Ecing Kayambang Harus Banyak Stok Minimal 2 Kintal 3 Kintal Harus Ada Baru Kita Bisa Nyeper Jam Berarti Ini Hasil Untuk Chopper Satu Kali Udah Cukup Ini Bisa Untuk Langsung Diberikan Ke Entok Ini Langsung Diberikan Langsung Diberikan Ke Entok Tinggal Nanti Dicampur Hari Dedak Aja Biasanya Untuk Itu Ada Yang Pernah Dua Kali Juga Yang Ukuran Sedang Kalau Ini Satu Aja Cukup Halus Ini Tinggal Ditambah Dedak Langsung Berikan Ke Entok Lebih Ini Juga Lebih Sekali Langsung Halus Sekali Langsung Halus Oke Berarti Tinggal Dikasih Ini Aja Kasih Dedak Kasih Dedak Aja Oke Siapa Ini Tinggal Dicampur Dengan Dedak Biasa Per Dua Kilo Pak Oke Siapa Dikasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.